Selamat malam Bertemu lagi dengan Prinses Dayani Kak, kak gimana sih kak Bentar ya Bentar Hai, aku ini Oh gitu Dari aku mau Mau bantuin Dayani Aku cuma ngajarin dua muda Tapi lompatan Hai, jadi bertemu lagi dengan Dayani Tau kan aku siapa Aku Diani Dari JKT4T Team J Member Team J baru Alhamdulillah ya Setelah sekian lama Menunggu Berapa tahun? Dua setengah Iya ya, akhirnya Kemarin tuh seneng ya Perasanya seneng Setelah masuk tim Akhirnya Ngerasain perjuangannya dari awal Jadi kayak gak sia-sia aja Aku sabar Terus kayak Gimana ya Seneng deh Ngomong-ngomong Kan itu kan Kan itu lagi So thank you Nah, kan pada nanya Kan rekline aku kan Apa namanya Cerita Cerita itu apa gitu kan Maksudnya kayak dibalik cerita itu ada banyak gitu Jadi kan aku kan dulu kan ikut model Jadi kan aku punya piala Punya piala Iseng Jadi aku kan punya piala Dan piala itu kayak susah banget aku mendapetin piala itu Bener-bener susah banget gitu kan Terus Nah, aku gak Apa kayak dulu tuh pas ikut itu tuh model gitu Kayak aku Ah gak mungkin lah aku juara Dan akhirnya Nah, aku mendapatkan piala itu Terus kemarin Waktu aku lagi beres-beres di rumah Pas aku itu kan Terus tiba-tiba Gak tau kenapa Pialanya itu udah buluk banget Udah jelek gitu kan Udah beberapa tahun Dan udah Tiba-tiba pialanya Apa sih logonya itu Putus Hah sedih banget Kayak Ini tuh kayak kenangan Kenangan buat aku banget gitu Piala itu tuh Terus kayak aku Punya ide kan Aku akhirnya mengambil tagline Cerita Karena aku Ingin mendapatkan pengganti Pengganti piala Dari piala itu Piala apa ya Tau kan Piala Sosen Jadi aku mengharapkan Piala Sosen Kio Jadi mohon bantuannya Guys Karena Kan Sosen Ketauan lalu Aku kayak Masih baru kan Di JKT48 Jadi aku kayak Masih Gimana ya Masih Ya gitu deh Terus Tapi Sosen Kali ini tuh Aku kayak Masih Udah semangat banget Gitu Kayak Apa ya Pengen banget lah Siapa sih member JKT48 Yang gak mau Masuk Sosen Kio Dan gak mau Kayak pengen deh Muka kita tuh Ada di video clip Biar semua orang tuh Tau aku Ya gak sih Ini ngomong-ngomong Ini teater JKT48 Bagus kan Sekarang teaternya Ada LED Jadi Buat yang ke Jakarta Silahkan mampir Ini tempatnya Ada di FX Sudirman Lantai 4 Jadi Wajib Kalau ke Jakarta Mampir ke Teater JKT48 Karena ini Ini bener-bener Udah bagus Teaternya Kalau Kalau datang kesini Gak bakal nyesel Pasti bakal Ingin balik lagi Iya ini Teaternya tuh Ada LED Baru Terus Apa Tempat duduknya Udah bagus Tuh Tuh Udah bagus kan Pokoknya Datang ya Ke teater JKT48 Nonton show-shownya Apa lagi ya Jadi Pokoknya intinya Aku semangat banget Disosain ke tahun ini Semoga 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 aku masukin baco Amin ya Doakan ya guys Mohon bantuannya Iya Kalau ada apa-apa Tolong ya Mention ke aku Apa Di setiap show-nya Kalau misalkan kalian nonton Dikasih review ya Biar aku Berkembang Dan makin baik lagi Amin Udah Ya sekarang Aku mau nyalain komentar Hai Malam Iya halo Jadi terima kasih ya Semuanya udah bergabung Halo Terima kasih Mohon bantuannya Buat selesain ke tahun ini Aku sayang kalian Aku semangat Iya aku semangat Semangat Halo Mention ya Kalau ada apa-apa Perasaan masuk tinje Uuu Seneng banget Semangat Semangat terus Semangat terus Semangat terus Semoga masuk SSK Amin 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 Doain ya semuanya Dadah Sampai bertemu lagi Di lain waktu Dadah Dadah Dadah